Usaha soto lamungan adalah jenis bisnis kuliner yang berpotensi mempunyai prospek cerah, terutama jika Anda memahami pasar dan pelanggan potensial. Berikut beberapa hal terkait prospek bisnis soto lamungan. Yang pertama adalah popularitas kuliner. Soto lamungan adalah hidangan khas Indonesia yang populer. Karena itu, bisnis ini memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah varian menu. Anda dapat menawarkan berbagai varian soto lamungan. Jadi, tidak hanya soto ayam, tapi bisa menjadi soto daging dan aneka ragam hidangan lainnya. Kemudian lokasi-lokasi yang strategis sangat penting. Memilih lokasi yang rame dengan alulitas pelanggan potensial itu sangat penting. Kemudian kualitas rasa. Itu sudah umum ya, jadi kunci keberhasilan bisnis kuliner itu adalah menjaga rasa agar konsisten tetap enak. Jadi, pastikan soto lamungan Anda itu lezat dan memenuhi harapan pelanggan. Kemudian ada juga harus inovasi menu. Mencoba inovasi dengan menambah menu lain yang mendukung soto lamungan. Seperti mungkin satenya atau ada minuman yang khas, kerupu udang, sambal, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting itu promosi teman-teman. Gunakan media sosial dan pemasaran online untuk mempromosikan usaha dan juga foto-foto makanan yang menarik. Ini aku lagi mau beli soto lamungan. Ini baru Grand Open ya, Mas? Ya. Baru Grand Open. Ini tempatnya di Ciko. Loram. Ciko di Loram, guys. Ini rame banget tuh. Ini namanya tidak soto kuali, Mas? Ini kualinya gede. Ya, soto lamungan. Soto lamungan. Soto lamungan. Halo, soto lamungan tuh ada apa, Mas? Ada soonnya. Ada soon? Ada soon. Terus ini ada kol, seledri. Terus ini yang ciriasnya lamungan. Poyang. Lanjut, Mas. Sehari ini udah berapa mangkuk, Mas? Satu hari kurang lebih. Satu hari ini 30 sampai 40 porsi. 30-40 porsi hari pertama. Lumayan, lumayan, lumayan. Kira-kira ini franchise ya ya. Nanti tanya aja sama ownernya. Eh, iya, iya. Di dalam penuh sini aja, Mas. Di dalam penuh. Sini aja ini yang kosong. Oke, tadi udah ngobrol singkat ya. Kemudian apalagi selain promosi. Selain promosi tuh kebersihan dan pelayanan, teman-teman. Pastikan kebersihan tempat makan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Agar pelanggan tuh ada kesan selain rasanya enak, pelayanannya juga ramah. Kemudian jangan lupa ketahui pesaing Anda itu siapa. Dan cari tahu bagaimana membedakan usaha kita dengan kompetitor kita. Baik dalam hal-hal harga, kualitas, atau layanan. Kemudian analisis pasar, teman-teman. Lakukan penelitian pasar untuk memahami trend kuliner dan prevensi pelanggan. Hal ini membantu teman-teman menyesuaikan bisnis usaha soto lamungan Anda. Jadi apapun itu, bisnis apapun itu berprospek bagus jika kita menjalankan dengan serius dan komitmen memberikan kualitas terbaik. Pastikan memenuhi regulasi dan setadat keamanan pangan yang berlaku. Memang sih kondisi pasar tuh sekarang banyak yang bilang sepi. Cuman kan kalau kita berdiam diri aja, kita juga tidak tahu ke depan kita seperti apa. Jadi kalau teman-teman udah ada ide dan ada modal, jangan lupa dijalankan dengan serius dan juga di-reset dulu agar tidak sia-sia ya teman-teman. Sampai jumpa.